Ini kan lagi ramai diperbicara juga Pak Ustadz nih Bahwa anak buah dajjal itu sekarang sedang menyusup ke tengah-tengah kita Dengan tujuan-tujuan tertentu Katanya nih, anak buah dajjal ini melakukan sebuah pengakuan Bahwa mereka akan datang sebelum tuannya datang Dan waktunya tidak lama lagi Ini tanggapan Pak Ustadz seperti apa nih Pak Ustadz? Iya sih, sebenarnya anak buah dajjal itu sudah lama Dia ada, dia menunggu tuannya Ya, menunggu tuannya itu kan insya Allah nanti pada waktu tuhan atau sebelum tuhan itu kan haknya Allah ya Si dajjal asli itu diturunkan dalam bentuk saya tidak tahu persisnya Tetapi intinya adalah yang digambarkan itu ya begitu Matanya keluar satu yang tidak melihat itu Kemudian ada tulisan di dahinnya, di dahinnya itu Khafarov itu ya Kemudian, iya begitulah dia adalah penyihir yang hebat Nah, anak buah dajjal itu memang masuk ke semua orang sejak dulu Sejak dulu Jadi, yang menjadikan orang itu akan jauh dengan Allah Ta'ala Contoh, mamanya seseorang Mamanya ya, seseorang yang pada waktu dia sholat ada yang bisikin Ngapain kamu sholat? Ngapain kamu itu menyebah Allah? Nah, itu sudah Itu salah satu ciri Jadi, seperti itu Jadi, itu tidak bisa dikatakan jin biasa Contoh, mamanya Kalau mamanya itu jin biasa Itu dikeluarkan, tidak akan bisa Itu sulit sekali Kalau anak buah dajjal nih Anak buah dajjal itu tidak sembarangan orang Beda sama jin kan? Beda dengan jin Kalau jin kan, Pak Ustadz, kadang-kadang bisa langsung kontak gitu ya, komunikasi Kemudian dengan doa-doa Ada cepat dikeluarin ya gitu, Pak Ustadz ya? Bisa Sebenarnya, anak buah dajjal itu kan seperti begini Jadi, kalau manusia kesurupan jin Manusia, kemudian disurupin oleh jin Jin ini sendiri susah sekali dikeluarkan Susah, saya bilang dikeluarkan loh ya Bukan ditenangkan Kalau ditenangkan, hampir teman-teman yang lain itu bisa ditenangkan Tapi dikeluarkan belum tentu bisa Nah, seperti manusia dan jin ini Dajjal, anak buah dajjal itu beda lagi Ini manusia, ini jin, ini jin nih Anak buahnya dajjal itu menguasai jin Wah, begitu? Iya, insya Allah seperti itu Jadi, ibaratnya Anak buah dajjal atau dajjal itu Kelasnya menurut saya itu di atas jin Jadi, tidak bisa sembarangan Jadi, dia kelasnya adalah Levelnya udah setan yang masih bisa dilihat oleh manusia Setan yang masih diizinkan oleh Allah Ta'ala Terlihat oleh manusia Terlihat oleh manusia Dia masuk aja langsung Dari mana? Satu, dari berani dengan orang tua Ya, okelah kita-kita mencoba untuk tidak berani Tapi kalau mempunyai kita itu ada masalah dengan orang tua Bisa nggak mengontrol hati Akan gitu? Yang kedua adalah orang-orang fasik Orang yang membanggakan duniawi, secara duniawi Membanggakan ayah, ibu, anak, nasadnya, hartanya, pekerjaan, dan sebagainya Itu duniawi, itu dianggap fasik Orang-orang fasik itu adalah orang-orang kafir sebenarnya Nah, orang itu nggak tahu kalau dia hobinya membanggakan hartanya Itu dajjal itu sudah ada Cuma dia tidak pernah terlihat Nah, orang-orang yang sudah ada dajjal di situ Ya, orang yang sudah ada dajjal di situ Besok, yang sebentar lagi itu insya Allah ini akhir zaman Kalau pada waktu duhan nanti Orang tidak bisa makan Orang yang membanggakan hartanya, pekerjaannya, dan sebagainya Ini kelaparan Dia kelaparan Kalau dajjal yang masih datang Karena ini sudah ada anak buahnya Dia langsung tunduk Dia langsung tunduk Seperti orang yang terhipnotis Seperti orang yang bermain-main hipnoterapi Hipno, apa hipno-hipno itu Yang katanya bisa digini Nah, itu sama, tunduk dia Oh, berarti cara melihatnya begitu Ketika nanti dajjal yang tua itu sudah muncul Kemudian ada orang-orang yang langsung setuju Sudah ada dajjalnya Sudah Berarti itu sudah pasti kan ada anak buah dajjal di dalam Ini sudah pasti Oh, gitu Dan anak buah dajjal itu paling suka di orang-orang muslim Iya, iya Karena dia nanti akan mengkafirkan orang-orang muslim tugasnya Mengkafirkan Iya Dan Indonesia ini salah satu perlindungan negara muslim terbanyak, bosat, ya Terbanyak, tapi tidak, enggak Pokoknya banyak aja kalau orang-orang muslim di Indonesia itu Indonesia ya, saya ceritakan Itu ya banyak yang nanti ya seperti itu Karena memang Apa namanya Oh, dikasih pengajian yang baik Kadang menolak karena merasa benar Dikasih ini, nolak Itu yang menjadikan Anak buah dajjal itu masuk Dia memang belum bereaksi Tidak terus istilahnya orang kesurupan itu pasti ada dajjalnya belum tentu sih Ciri-cirinya, bosat, ketika memang orang itu kesurupan dajjal atau dimasuki oleh anak buah dajjal gitu Itu jadinya ada perbedaan sama Kalau ngomong Kalau ngomong Kalau ngomong Kalau orang tidak pernah kesurupan pun bisa ada ciri-ciri yaitu dia kekeh dengan keyakinannya dia Yakin dengan hebatnya ilmunya dia Ya, ilmu apa? Ilmu, mamanya ilmu Ilmu dunia ini ya Dia yakin Nah, itu sudah biasanya ada dajjal Walaupun dia tidak kesurupan Oke Walaupun tidak kesurupan Seperti itu Jadi yang memenyahda anak buah dajjal itu Apa namanya Dia nanti akan kiamat tahun 2020 2020 atau 2021 gitu 2020, 2021 Nah itu tidak bisa Itu tidak mungkin, bosat ya Insya Allah tidak seperti yang diomongkan gitu Oh iya Insya Allah tidak seperti yang diomongkan Karena yang tahunya kiamat itu Allah Ta'ala tidak ada orang yang tahu Betul Nah, bosat, kalau misalnya nih Berarti tujuan dari anak buah dajjal ini sebetulnya merusakahlah, bosat ya Sebenarnya mereka juga menakuti juga Ya, cuma orang yang tidak punya Tidak punya iman yang baik dihadapan Allah Ta'ala bisa takut Kalau saya sih sebenarnya saya juga takut juga Tetapi saya harus direm takutnya dengan mereka Itu harus direm Kita harus yakin ada Allah Nah, pada waktu kita yakin ada Allah Itu jangan menjadikan keyakinan yang benar Kecuali kita itu beribadah benar kepada Allah Ta'ala Nah itu benar Jangan hanya cuma saya orang muslim Saya tidak bisa di Nah itu sombong namanya Tidak bisa Yakin pada Allah Ta'ala juga Kita mengerjakan Apa namanya Apa yang ada dalam Quran Semamu kita Sebanyak-banyaknya Kita mengerjakan sunnah-sunnah rasul Sebanyak-banyaknya Semamu kita Karena tidak akan ada seorang manusia yang sempurna Tidak ada Tidak bisa Tidak bisa Makanya Atas izin Allah Atas izin Allah semuanya Tidak ada yang pasti Tidak ada yang pasti Tidak ada yang pasti di manusia itu Nanti kalau Dajjal yang masih turun baru tuh Orang-orang begitu Karena orang sombong itu kan menyombongkan kepandainya Itu kan fasih Sombong Padahal sombong itu adalah selimutnya Allah Ya jubahnya Allah Istilahnya Itu tidak boleh kita pakai Tapi kan kebanyakan begitu Anak pintar Sombong Anak ini saya sekolahkan disini Sini Sombong Pintar sekolah Dia dari SD SMP SMA Kuliah Tidak pernah biaya Dia cerita kemana-mana Setiap saat Setiap hari Setiap tahun Sombong Anaknya Hafiz Quran Ini cerita tentang makanan Dia cerita tentang anaknya Hafiz Quran Sombong Apalagi kalau anak saya pinter Itu ikut ke saya tuh Biasanya kanan Bagus itu Dia menuhankan dirinya Iya Nah disitu itu banyak seperti itu Nah inilah Dajjal itu masuk melalui salah satunya itu Makanya dilarang Janganlah sombong Jangan ujuk Jangan siap Apapun bentuknya Kita bisa sholat Kita bisa berpuasa Kita bisa melakukan perbuatan bahaya itu atas izin Allah Jadi bukan karena kita yang hebat Bukan karena kita itu yang jago iman Enggak Daudzubillah lah Nah disitulah kalau kita sudah merasa hebat iman kita Dajjal masuk Merasa hebat dengan keimanan kita Dajjal masuk Terus biar supaya ilang gimana? Ya kita harus belajar untuk Apa namanya Belajar untuk Senantiasa rendah hati Iman kita itu dititipkan oleh Allah Ta'ala Dan menjadi ujian Makanya sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita Itu ujian Bukan milik kita Makanya kalau Kita ingin menjadi sesuatu yang itu menjadi lebih positif Lebih baik Karena dengan begitu Kita akan menjaga iman kita Senantiasa Rendah hati terus menerus Nah itu yang disukai oleh Allah Ta'ala Kalau sudah masuk perginya susah Dia harus bertahap menghilangkannya Karena kesombongan itu pasti akan nanti Sekarang kita faham Ada Dajjal Faham Untuk menghilangkan itu Kita harus melahati betul Sehingga nanti dia gak suka Bener-bener gak suka Dan itu butuh waktu Gak bisa sehari Seminggu, satu bulan, satu tahun Belum tentu Dia akan ngunci Karena kesombongan orang itu Gak akan bisa hilang Sekarang ngerti bahwa Sombong itu dilarang oleh Allah Gak bisa kita satu tahun itu Gak akan sombong Pasti akan terlena Makanya kalau itu tidak dilatih sejak dini Gak bisa Makanya adalah Kerendah hatian Kemudian doa kepada Allah Ta'ala Sadar Kemudian selalu ingat Oh iya semuanya ini milik Allah Akan kembali kepada Allah Ta'ala Iman saya itu dititipkan oleh Allah Ta'ala Itu ketujuh Allah Itu hidayah Allah Nah dari situlah kita mulai merenung Nah yang begitu itu Dajjal gak suka Nah dia akan keluar Gak usah Dajjal Jin-jin yang ada tubuh kita itu akan keluar sendiri Insya Allah tanpa kita keluarkan Dia akan keluar sendiri Karena gak suka dengan orang-orang yang baik Orang yang lurus di jalan Allah Bukan cuma baik maksudnya Ada di jalan Allah Makanya tahu Marah itu dilarang oleh Nabi Kan gitu ya Marah itu dilarang oleh Allah Ta'ala Kemudian kita Berniat gak mau marah Karena Allah Karena Allah Bukan karena apa-apa Nah pada waktu berniat Itu dilihat oleh Allah Ta'ala Sehari seminggu Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Itu dilihat beneran Satu tahun bener Dia berusaha untuk tidak marah Kalau mau muncul marah istighfar Muncul marah istighfar Terus setelah marahnya redah Dia memuji Allah Nah kondisi-kondisi seperti itu Akan menjadi penilaian dari Allah Nah dari situlah mulai nanti Khusus Yang biasanya kita itu hobinya marah Ada di mulut Ada di telinga Ada di mata Ada di otak Kecil khususnya Ada di jantung Nah jin yang letaknya disitu Karena kemarahan kita Itu akan keluar Mulai keluar pelan-pelan Gak bisa banyak Nah disitulah insya Allah Dan dia juga Gak mau Jadi dia gak mau Begitu kira-kira Jadi intinya adalah Bagaimana nanti kalau ada orang Bilang baru kiamat tahun 2020 Atau 2021 Insya Allah gak seperti itu Insya Allah tidak seperti itu Hanya Allah yang tahu Hanya Allah yang tahu Tetapi kita mempersiapkan Selamat menikmati Terima kasih